Halo Assalamualaikum, balik lagi di video saya Hari ini saya lagi ada di warung sepeda Jogja Di warung saya, kita lagi ada satu pesanan unit Untuk masang integrated atau inner kabel atau clean root setting di Giant TCR Nah hari ini yang kita kerjakan adalah Punyanya Om Chandra Sepeda ini adalah Giant TCR Advance 2 Disc Tahun 2022 Yang warna Black Knight Ngambilnya di warung juga, ini sepedanya dulu Masih bagus banget Sangat baru lah ya Ini hampir baru sepedanya Nah kita diminta untuk bikin jalur inner kabel di sepedanya Om Chandra Nah karena ini aslinya adalah settingan outer kabel Ini untuk shifter dan rem Lubangnya Dan juga jalur rem depan Kita pindahkan semuanya melalui headset Jadi kalau dari atas Teman-teman bisa lihat kayak gini jadinya hasilnya Nah cuma ini tidak terlalu maksimal Kenapa saya bilang tidak terlalu maksimal Karena disininya dia pakai Spacer Kita kasih spacer yang buat inner kabel Cuma stem dan handlebarnya masih pakai bawaannya Jadi masih kelihatan kabelnya disini Jadi kelihatan kayak Kalau teman-teman ingat track Monda Atau track Madon yang SL6 yang belum pakai integrated handlebar Bentuknya jadi persis seperti ini Nah Tingkat kerapiannya lumayan Kita bikin bagian cone spacernya Secara mandiri Jadi ini warung sepeda Jogja Project Untuk cone spacernya ini Sama tutupnya Biringnya kita pakai Biring yang lebih besar Dan juga ada chairing di dalam Yang nanti bisa buat masukin jalur inner kabelnya Spacernya kita kasih spacer aero Ini akan cocok banget Kalau teman-teman juga pakai handlebar aero Jadi bisa kelihatan benar-benar clean look Nah Part ini dijual Di warung sepeda Biasanya kami sekalian rakit ya Sekalian untuk Perakitannya Karena ini butuh Sedikit adjustment Di bagian fork depan Terutama Karena kita bikin jalur Rem hidrolis depannya ini Lewat dalam Jadi jalur ini tidak dipakai Kita pakai jalur di dalam Forknya Jadi ada lubang Di sistem ini Ada satu lubang Untuk fork depan Sorry Di fork depan Untuk rem hidrolis Lainnya tidak ada lubang Cuma ada satu lubang saja Nah beda Kalau misalnya Kita pakai Sistemnya itu Bukan Hidrolis disc brake ya Tapi Bukan mechanical Drip set Tapi Pakai di A2 Itu bisa Pakai Headset Bawaannya Tapi kita lubangi di depan Dan di belakang Buat jalur kabelnya Dua titik Masing-masing Untuk rem depan Dan rem belakang Karena kalau di A2 Kita tidak pakai kabel lagi Itu bisa Meminimalisir Atau Tetap memaksimalkan Faktor keamanan Dan juga Faktor estetikanya Kalau ini ya Karena Headsetnya itu Headsetnya itu Custom Dan dia itu Harusnya pakai Integrated handlebar Masih ada Spasi disini Ada spasi yang Cukup disini Kiri dan kanan Cukup lebar Jadi masih Kurang Kurang manis Bentuknya Tapi Overall Kalau kita lihat Secara keseluruhan Jadi keren Karena dia jadi Tidak kelihatan Kabelnya sama sekali Kabelnya jadi Tidak kelihatan Dan ini jadi salah satu Pilihan Yang inovatif Buat teman-teman Yang pengen bikin Sepeda Giant TCR nya Atau sepeda apapun ya Baik disc brake Maupun rim brake Yang masih pakai Jalur kabel di luar Dan pengen dibikin Pakai jalur kabel Di dalam Di warung sepeda Kita bisa bikinkan Sesuai pesanan Teman-teman Mau pakai Group setnya Elektrik Mekanik Kita bisa Adjust nantinya Dan juga Dari faktor Keamanan Modifikasi ini Masih cukup aman Karena kita cuma bikin Satu jalur Atau bikin Satu lubang aja Di fork nya Yang lainnya Masih cestandar Jadi cukup aman Harga part nya sendiri Ini Satu set ini Termasuk Cone spacer Kemudian tutupnya Di sini Kemudian spacer nya Yang di atas ini 2 cm ini Dijual di warung sepeda Seharga Satu juta Seratus lima puluh Kalau teman-teman Dekat di Jogja Atau Ngerasa Wah repot Kayaknya harus nyari Bengkel yang Udah paham Pemasangan inner kabel Bisa juga Sepedanya dikirim Ke warung sepeda Kita kerjakan Jadi seperti ini Dari Giant TCR Yang awalnya Kabelnya di luar Jadi seperti ini Dengan harga Satu juta Setengah aja Sepeda teman-teman Udah bisa jadi Inner kabel Baik Disbrake Maupun Rimbrake Saya akan coba ambilkan Satu sepeda Giant TCR Yang Dia masih belum Pake Sistem inner kabel Kita nanti akan Coba bandingkan Kayak apa nih Nah kebetulan Ada juga nih Stock Giant TCR Advance 2 disc Sama persis Dia pake Shimano 105 Standar Belum ada modifikasi Sama sekali Nah ini perbedaannya Kalau dari depan Teman-teman bisa liat Kabel-kabel CTCR Yang standar Masih Cukup Semeraut Di Depan Kalau yang kita udah Upgrade ke inner kabelnya ini Dia jadi Clean look Dari depan Nah kalau dari samping Penampilannya Akan jadi seperti ini Jadi teman-teman bisa liat ini Kabel-kabel TCR Shifter depan belakang Rem depan Rem belakang Masih pada keluar Nah kalau kita pake Modifikasi ini Jadi gak ada sama sekali Kabel yang keliatan disitu Nah nanti teman-teman Bisa Perbandingkan Kira-kira ini Worth it Apa enggak Untuk bikin jalur Renner kabel Dengan harga Satu setengah juta Di warung sepeda Jogja Nah kira-kira Perbandingannya Seperti ini Kalau dari sisi Bobot Saya rasa dia Gak akan terlalu Mengurangi Karena Kita menggunakan Partnya Semuanya standar Jadi cuma Kabelnya aja Lebih penjeng sedikit Daripada yang Aslinya yang keluar Jadi ini Gak akan mengurangi Bobotnya Secara signifikan Tapi paling gak Secara look Atau secara penampilan Teman-teman bisa lihat Perbandingan Antara Yang masih Standar Dengan yang Sudah dibikin Inner kabel Di warung sepeda Kalau teman-teman Tertarik sama videonya Atau pengen bikin Jalur inner kabel Gak cuma di TCR Tapi juga di sepeda Apapun Di sepeda yang lainnya Yang dia masih pake Jalur Kabel di luar Terutama Yang Disbrake Kalau rim brake Nanti bakal ada Satu kabel yang keluar Buat Rem depan Dan satu kabel keluar Disana tetap buat Rem belakang Kalau Ubrake Tapi kalau disbrake Bisa bener-bener clean Kayak yang disini Oke Maturnuan Teman-teman sudah Menyimak videonya Jangan lupa subscribe Like, komen, share Kalau teman-teman suka Sama videonya Bagi yang mau bikin Inner kabel kayak gini Kontakt aja Instagram kita Di warung sepeda Jogja Teman-teman bisa juga langsung Mampir ke warung kita Di Jalan Dr. Rajimin Nomor 7 Sleman, Jogja Atau di barat Temda Sleman Yogyakarta Teman-teman juga bisa kirim Sepedanya kesini Nanti kita bikinin Kita kirim balik ke teman-teman Udah jadi kayak gitu Thank you Assalamualaikum 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 Terima kasih.